Halo teman-teman, kali ini aku akan bahas mengenai sistem pencernaan pada manusia Sistem pencernaan pada manusia berfungsi untuk mengolah makanan dan minuman yang udah kita konsumsi menjadi sebuah nutrisi dan energi Nah nutrisi dan energi ini diperlukan untuk proses metabolisme, perbaikan sel, dan membangun jaringan tubuh yang dibutuhkan oleh tubuh manusia Selain itu, nutrisi dan energi juga diperlukan untuk membantu kita dalam melakukan aktivitas sehari-hari, seperti bergerak dan bernafas Makanan yang masuk ke dalam tubuh manusia berisikan molekul besar yang tidak larut, seperti karbohidrat, lemak, dan protein yang terkandung dalam makanan dan minuman yang kita konsumsi Kemudian, makanan yang masuk ke dalam tubuh kita akan dicerna dengan dua cara, yaitu pencernaan secara fisik dan pencernaan secara kimia Supaya apa? Supaya makanan tersebut dapat larut dan diserap ke dalam aliran darah, kemudian diadarkan ke seluruh tubuh Nah, gimana sih cara kerja dari masing-masing pencernaan tersebut? Kalau pencernaan secara fisik itu merupakan proses penghancuran makanan menjadi ukuran yang lebih kecil Sedangkan pencernaan secara kimia merupakan pencernaan yang melibatkan enzim untuk memecah nutrisi pada makanan agar mudah larut Misalnya, pengubahan protein menjadi asam amino yang dilakukan oleh enzim tripsin Sekarang kita akan bahas mengenai organ-organ yang bekerja pada sistem pencernaan manusia Yang pertama, ada mulut sebagai awal dari proses pencernaan Pada faktanya, proses pencernaan manusia dimulai bahkan sebelum proses menggigit Contohnya, kita ngeliat ada ayam goreng Dan ayam gorengnya tuh wangi banget sampai kita ngerasa ngiler dan lelen ludah Nah, itu karena ada kelenjar ludah yang aktif ketika kita melihat dan mencium aroma hidangan Nah, di mulut kita akan mengunyah makanan menjadi lebih kecil menggunakan gigi Supaya makanan dapat mudah dicernak Nah, di mulut inilah terjadi pencernaan secara fisik Makanan yang ada di dalam mulut juga akan bercampur dengan air liur yang diproduksi oleh kelenjar air liur Kemudian terjadi pencernaan secara kimia yaitu pada karbohidrat oleh enzim amilase yang ada pada air liur tersebut Setelah itu, makanan akan ditelan dan masuk ke dalam tenggorokan dan kerongkongan Nah, ketika makanan masuk ke kerongkongan, ada otot-otot yang berkontraksi dan membuat makanan terjepit Nah, kontraksi otot tersebut dinamakan gerak perit saltik Di mana otot-otot akan berkontraksi dan mendorong makanan untuk bergerak menuju lambung Ketika makanan masuk ke kerongkongan, ada otot-otot yang berkontraksi dan membuat makanan terjepit Nah, kontraksi otot tersebut dinamakan gerak perit saltik Di mana otot-otot akan berkontraksi dan mendorong makanan untuk bergerak menuju lambung Nah, ini aku gambar ketika makanan melewati tenggorokan dan kerongkongan Kemudian terdapat otot yang berkontraksi Sebelum masuk ke lambung, di bagian bawah kerongkongan ada otot yang bentuknya mirip cincin Namanya sphincter esophagus Nah, sphincter esophagus ini harus relax dahulu supaya makanan bisa masuk ke dalam lambung Nah, sphincter esophagus ini juga akan berkontraksi dan mencegah isi perut mengalir kembali ke kerongkongan Selanjutnya, makanan masuk ke dalam lambung Lambung ini menghasilkan getah lambung yang mengandung asam klorida Apa peran si asam klorida ini? Asam klorida ini berperan untuk mematikan kuman dan mengaktifkan enzim pepsin untuk mencerna protein menjadi pepton Ketika makanan sudah diproses oleh asam dan enzim tersebut, sisa makanan akan dilepaskan ke usus halus Nah, hati memiliki banyak fungsi, tetapi tugas utamanya dalam sistem pencernaan adalah memproses nutrisi yang diserap dari usus kecil Hati akan menghasilkan empedu yang dikeluarkan ke usus halus Empedu ini berperan penting dalam mencerna lemak dan beberapa vitamin Selain itu, hati juga berfungsi mendetoksifikasi bahan kimia berbahaya atau beracun Setelah melewati lambung, makanan akan masuk ke usus halus yang menjadi tempat larutnya nutrisi kecil Kemudian akan diserap oleh kapiler darah di dalam fili Kapiler darah menyerap nutrisi seperti gula dan asam amino yang kemudian dibawa oleh darah melalui hati Setelah itu, makanan yang tidak dapat dicerna akan diserap akhirnya terus menerus di dalam usus besar sampai menjadi fesis Usus besar ini bertanggung jawab untuk memproses limbah yang tersisa dari proses pencernaan Limbah atau kotoran dilewatkan melalui usus besar dengan cara peristaltik Pertama dalam keadaan cair dan akhirnya dalam bentuk padat dan disimpan dalam usus sigmoid Gerak peristaltik lalu akan mendorong fesis ke dalam rektum sekali atau dua kali sehari hingga dikeluarkan melalui anus Anus adalah bagian terakhir dari saluran pencernaan Anus dikelilingi oleh otot-otot sphincter yang penting dalam mengontrol pengeluaran fesis Sekian dari aku, sampai bertemu di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!